Makassar menuju kota Metaverse Arian Reket Susel Kembali hari ini bersama saya Abdul Rahman dalam acara program podcast Dan hari ini kami Kedatangan tamu Dari Bapak Kepala Dinas Infokom Kota Makassar Selamat siang Pak Pak Yudin Gimana Pak, kabar sehat? Alhamdulillah Kita akan berbincang Berbagai hal tentang program-program Dari Dinas Infokom Kota Makassar Beberapa hal beliau adalah Kadis yang baru menjabat juga Berberapa bulan ini dan tentunya Mempunyai program-program yang Segera dan akan dilaksanakan dalam beberapa Kedepan ini untuk Tentunya dalam menjaga Stabilitas informasi dan komunikasi Di pemerintahan Kota Makassar Mungkin secara gamlang Pak Kadis ini Program-program apa yang Khususnya yang menjadi stressing Untuk segera dilaksanakan dalam waktu dekat Oleh Dinas Infokom Terima kasih Perkenalkan nama saya Mahyudin Iya Ketulan kami dimana akan menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Ya kurang lebih Tiga bulan yang lalu Akhir Desember Kami dilantik oleh Bapak Wali Kota Menjadi Kepala Dinas Tugas kami Sebenarnya Dinas Komunikasi ini Merupakan salah satu Dinas yang Memberikan Pelayanan kepada masyarakat Terkait Komunikasi Dan informatika yang ada di Pemerintahan Kota Makassar Sekitar dengan hal itu Tugas-tugas kami Dalam Dinas Komunikasi ini Yang tentunya pertama adalah Bagaimana Kota Makassar yang merupakan Salah satu Kota yang Dijadikan kota Smart City Smart City Oleh pemerintah pusat Yaitu tugas kami Bagaimana menggalakkan Ya Di era digitalisasi Pemerintah Kota Makassar ini Yang kedua juga Dari segi komunikasi Kami Harus memberikan informasi Dan memberikan Bahan bagi masyarakat Yang menginginkan Informasi terkait dengan Kegiatan-kegiatan Atau program-program Dari pemerintah Kota Makassar Ya Karena Kalau dari segi struktur juga Kami adalah PPID utama Pejabat Pengelola informasi Dan dokumentasi Daerah Kami PPID Kami harus Menyajikan Informasi Kepada masyarakat Betul Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Itu sendiri Dan informasi itu Kalau kami sajikan Itu merupakan Salah satu Bisa menjadi Salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Makassar Terkait dengan Anggaran yang digunakan Artinya memang bahwa PPID nanti ini Akan menjadi Lidah Wali kota Ke masyarakat Lidah wali kota Bagi masyarakat Sehingga Masyarakat bisa Menerima informasi Sejauh ini Pembentukan struktur PPID di Kota Makassar Apa Perkembangannya Apa Perkembangan Pembentukan PPID Kami sudah membentuk PPID di Masing-masing SKPD SKPD PPD pembantu Di masing-masing SKPD Yang mana ini juga Memberikan ruang Dalam hal Keterbukan informasi publik Sehingga masyarakat Yang kami sampaikan tadi Bisa mengakses informasi Dan perlu juga kami sampaikan Di PPID ini mungkin Ada dari segi aturan Ada informasi yang terkecualikan Iya betul Ada yang bisa diakses Ada yang tidak bisa diakses Tetapi kami sekarang Menggelakkan bahwa Informasi yang bisa diakses itu Kami harus menyampaikan Kepada masyarakat Artinya Personil PPID Yang ada di Dinas Inas ini Satu pintu ke Dinas Infocom Atau mereka bisa Mengeluarkan semua Informasi masing-masing Mereka bisa Mengeluarkan informasi Masing-masing Kepada Pihak yang membutuhkan Iya Tetapi kami sudah membuat Portal sendiri Website sendiri Untuk PPID secara garis Artinya gampang Masyarakat yang butuhkan Langsung membuka itu Iya Membuka itu Memberikan informasi Apa yang diinginkan Iya Terus juga Masyarakat bisa komplain Terkait informasi Yang tidak diberikan Sehingga kami bisa Menjembatani Informasi yang tidak Disampaikan oleh SKPD tersebut Artinya Secara garis besar Sebetulnya Masyarakat tidak punya Kesulitan lagi Sebetulnya untuk Mengakses informasi Informasi yang patut Didapatkan Terus terkait dengan Smart City Yang disinggung oleh Pak Kadis tadi Sejauh ini Program Smart City Seperti apa gambaran Yang telah dilakukan Yang kemarin kan ada Kita Dengar secara Konkir ya Pemasangan CCTV Ada war room Yang ada di balai kota Itu seperti apa Kendalinya sekarang Untuk kendali Dalam hal Smart City Kami sudah mengalahkan Ada namanya Operasi room Yang kami kelola Yang mana Operasi room ini Merupakan salah satu Wadah Untuk masing-masing SKPD Bisa Mengakses Di operasi room Itu juga kami Mempunyai storage sendiri Ruangan penyimpanan sendiri Ruangan data sendiri Yang besar SKPD bisa Menyimpan datanya Di situ Dan kami bisa Olah Dan kami bisa Integrasikan Sehingga bisa diakses Juga oleh masyarakat Semua SKPD Tersambung ke situ Ya sebentar kami Mengajak SKPD Untuk Masuk dalam War room tersebut Apalagi sekarang ini Kemarin Tanggal 15 Maret kemarin Bapak Wali Kota Makassar Dalam rapat Koordinasi khusus Menandatangani MOU Antara Weir Group Dalam hal Membuat Kota Makassar ini Menjadi kota Metaverse Nanti kita akan Masuk ke situ Kita coba Untuk yang Electronic traffic Law enforcement Dulu Ini kan Tersambung ke War room Di Balikota Dan itu Dibawa kendali Infocom Nah sekarang Kita punya Kapasitas CCTV Berapa titik Di kota Makassar Sekarang Untuk CCTV Yang ada Dalam wilayah Kota Makassar Itu 184 titik 184 titik Tetapi Untuk yang hal Dalam hal Electronic traffic Law enforcement Ini ada Sekitar 18 titik 18 titik Yang mana Yang kita kenal Edle Edle Ini kami Berkerjasama Dengan Porrestabes Khususnya Polantas Untuk bagaimana Bisa memantau Kedisiplinan masyarakat Dalam mematuhi Pergerakan aktif Lalu lintas Dan mematuhi Peraturan-peraturan Lalu lintas Jadi kami Kami berkerjasama Dalam menyiapkan Apa Perangkatnya CCTV Jaringannya Tetapi dari Segi penindakannya Itu Operasionalnya Mereka Operasional Merik Berada di Eko Polisian Tapi untuk sementara Masih sedalam hal Belum ada Maksudnya Masih sementara Pementauan saja Sudah ada Mulai Tilang Sudah Etilang Sudah ada Beberapa Yang diberikan Surat Tilang Secara Elektronik Melalui Kurir Kantor pos Dikirimkan Terumahan Masing-masing Sudah ada Beberapa Yang di Itu tersebar Dimana saja Pak Itu tersebar Ada di Beberapa titik Salah satunya Di Ratulangi Ada Jalan Ratulangi Jalan Ratulangi Jenderal Sudirman Jalan Haji Bahu Sultan Alauddin Perintis Kemertekaan Dan di Ahmad Yani Itu 24 jam Termonitor 24 jam Termonitor Kedepan Seperti apa Nanti Gambaran Penyediaan Infocom Terhadap Penambahan CCTV Jenderal Yang di Daerah-daerah Yang rawan Kemarin Kemarin Dari Dinas Komunfo Dalam hal Penyediaan CCTV Terkait dengan Untuk Memantau Kondisi keamanan Dan ketertiban Kota Makassar Dalam hal Wilayah yang rawan Terjadi Perang Kelompok Itu kami sudah Pasang titik Contohnya Seperti di Apa Jalan Apa ini Air Hakim Ada titik Disitu Dekat Terowongan Kami pasang Barukan Di Barukan Kami pasang Titik disitu Untuk Memantau Kejadian Perang Kelompok Yang terjadi Dan Alhamdulillah Setelah Adanya CCTV Yang terpasang Paling tidak Bisa meminimalisir Terjadinya Perang Kelompok Dan kami akan Menambah lagi Di beberapa titik Contohnya Seperti di Kandeya Kami sementara Menganalisa Untuk Pemasangan CCTV Di Kandeya Terus juga Pemasangan CCTV Antara Perbatasan Kecamatan Penang Kukang Dengan Kecamatan Talo Secara Operasional Dalam Kasustik Apakah Pemasangan CCTV Ini Sudah punya Manfaat Secara umum Misalnya Pengungkapan Kasus Untuk Kepulisian Seperti apa Alhamdulillah Dalam hal Pengungkapan Kasus Kami Sudah Beberapa Kasus Yang terungkap Yang pertama Yang Teren Kemarin Pelulakan Gerija Katedral Oh ada Pelulakan Bom 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 Di Gerija Katedral Itu Identifikasi Pelaku Itu Cepat Cepat Dan Melalui CCTV Yang dimiliki Oleh Kominfo Itu yang tersebar Aranya Yang bersangkutan Jalan Dari mana Terus Lewat Dimana Peledakan Itu Terbantu oleh CCTV Kami Yang kedua Ada juga Kejadian Di Baru Kang Sendiri Ada Warga Yang diparangi Waktu itu Itu ketahuan Juga Dari CCTV Artinya Memang Kedepan Ini Kita Upayakan Di semua Titik-titik Yang rawan Atau Jalan-jalan Besar Itu Sudah Dipenuhi Mata Elang Istilah Ya Kami Usahakan Paling Tidak Di semua Titik-titik Tertentu Apalagi Yang rawan Ini Kami Siapkan Jadi Paling Tidak Seperti Kita Sampai Tadi Luma Elang Bisa Memantau Semua Memantau Masyarakat Paling Tidak Orang Yang Ingin Berbuat Kejahatan Itu Karena Melihat CCTV Mungkin Langsung Menurutkan Liatnya Itu Turun Itu Menarik Sebetulnya Yang Untuk CCTV Pak Kadis Memang Diperbanyak Setidaknya Mengerem Niat Orang Melakukan Tindak Kejahatan Terus Apakah Di Dinas Info Kom Ut Juga Punya Semacam Program Untuk Mendorong UMKM Kalau Kami Dari Kom Info Pada Kesempatan Ini Sementara Kami Akan Menyiapkan Karena Dari Pemerintah Kota Makassar Nanti Ada Istilah Marfek Makassar Virtual Economic Itu Makassar Virtual Economic Merupakan Salah satu Bentuk Startup Yang akan Dibentuk oleh Pemerintah Kota Dalam hal ini Dibawa Kemimpinan Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pemantong Membentuk Sebuah Startup Yang mana Startup Ini Nanti Akan Menghimpun Seluruh UMKM UMKM Yang ada Dalam Wilayah Kota Makassar Jadi UMKM Yang Sudah Berdaya Yang sudah Maju Kita Masukkan Dalam Startup Tersebut Setelah Itu Startup Ini Seperti Tokopedia Seperti Itu Marketplace Akan Dipublikasikan Jadi Masyarakat Ingin Membeli Sesuatu Produk Dari UMKM Tinggal Melihat Dari Platform Tersebut Memudahkan Tapi Ini Dalam bentuk Lokal Ya Dalam bentuk Lokal Tetapi Bagi UMKM Yang Belum Istilahnya Belum Baik Itu Dari Segi Kualitas Barangnya Packing Itu Itu Dimasukkan Ada Inkubator Yang Dipakai Pemerintah Semacam Laboratorium Laboratorium Mereka Masuk dalam Inkubator Menghasilkan Hasilnya Ini Itu Dibeli Dulu Pemerintah Dibeli Oleh Pemerintah Dibeli Pemerintah Dan Pemerintah Nanti Memasarkan Kapan Kapan Mulai Itu Diusahakan Marfsek Itu Tahun Depan Berjalan Sekarang Ini Karena Stakeholder Yang Menangani Itu Dinas Kooperasi Dan UMKM Sementara Dan Pemasarannya Itu Melalui Ada Istilahnya Tetere Tetere Seperti Motor Yang Berjalan Di Masyarakat Itu Nanti Yang Akan Memasarkan UMKM Yang Masih Ada Dalam Inkubator Setelah Keluar Dari Inkubator Mereka Dipasarkan Di Marfsek Dan Marfsek Ini Nanti Nanti Akan Dipasarkan Melalui Aplikasi Aplikasi Itu Akan Dipasarkan Jadi Peluang UKM Di Kota Makassar Untuk Berkembang Dalam Hal Dunia Bisnis Digital Makin 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 Besar Dan Kami Juga Sementara Bagaimana Marfsek Ini Berkembang Tentu Harus Ada Kerjasama Dengan Startup Lain Mungkin Startup Yang Sudah Besar Togopedia Sobi Bukalapak Mungkin Itu Akan Ada Kerjasama Ini Kita Masuk Ke Tema Yang Kemarin Kita Lajurkan Oleh Pemerintah Kota Pak Adis Terkait Metaverse Yang Kita Konversilah Bahasa Lokalnya Maka Versi Sebetulnya Kesiapan Minus Cominfo Menghadapi Atau Menyambut Isu Atau Ide Besar Pak Dhani Pemanto Ini Seperti Apa Sebenarnya Metaverse Itu Maka Kita Kenal Istilahnya Sekar Maka First Makassar Menuju Kota Metaverse Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Dari Dunia Virtual Dimasukkan Ke Dunia Virtual Kenapa Karena Konsep Kedepan Kalau Kita Melihat Konsep Kedepan Ini Proses Digitalisasi Apalagi Masa Pandemi Digitalisasi Semakin Berkembang Sekali Konsep Digitalisasi Ini Kalau Kita Tidak Menyambut Metaverse Pasti Kita Ketinggalan Kenapa Karena Nanti Akan Program Pemerintah Kota Makassar Ini Bisa Kita Masukkan Dalam Metaverse Sendiri Kalau Kami Sampaikan Bahwa Dari Dinas Kominfo Sendiri Yang Memulakan Salah Sampai Liding Sektor Dari Kegiatan Makavers Ini Kami Harus Menyiapkan Infrastruktur Dan Superstruktur Yang Ada Jadi Program Kami Yang Pertama Pertama Itu Kami Akan Menyatukan Semua Aplikasi Yang Ada Pemerintah Kota Makassar Dalam Satu Platform Karena Sekarang Ini Aplikasi Yang Dimiliki Pemerintah Kota Makassar Kurang Lebih 76 Aplikasi 76 Aplikasi Ini Masing-masing Berdiri Sendiri Jadi Ini Langkah Awalnya Kami Harus Menyatukan Dulu Untuk Mendukung Makavers Kami Satukan Dulu Aplikasi Ini Dengan Penyatuan Aplikasi Ini Tentu Pertama Yang kami Inginkan Masyarakat Lebih mudah Lebih mudah Memperoleh Layanan Dalam Penyatuan Aplikasi Ini Kami Memisahkan Masing-masing Sesuai Bidang Bidang Pelayanan Masing-masing Yang ada Di masyarakat Jadi Bidang Pendapatan Kesehatan Kesehatan Terus Bidang Yang Pelayanan Dasar Pelayanan Kependudukan Kepada Masyarakat Kami Gabungkan Kami Gabungkan Dalam Pertama Pembesar Ini Kami Namakan Anrong 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 Itu Kalau bahasa Makasanya Induk Induk Ini Merupakan Akronim Dari Application Unification Real Time On Governance Penggabungan Aplikasi Dalam Satu Platform Secara Real Time Pada Pemerintah Ini Kami Gabung Seperti Ini Itu Tujuannya Memudahkan Masyarakat Dan Setelah Terjadi Penggabungan Seperti Ini Kita Bisa Memasukkan Dalam Konsep Metaverse Seperti Memang Memang Membutuhkan Pertama Sosialisasi Dan Persiapan Masing-masing Karena Kemarin Pada saat Peluncuran Pak Kadis Tiba-tiba Menjadi Perbincangan Di Semua Bukan Lagi Bukan Cuma Di Makassar Tapi Orang-orang Makassar Yang Ada Di Jakarta Makassar Tiba-tiba Membuat Ide Besar Seperti Ini Kesiapannya Seperti Apa Untuk Memahamkan Masyarakat Apa itu Metaverse Apa itu Makassar Juga Sepertinya Akan Butuh Waktu Yang Panjang Sebenarnya Pemahaman Memahamkan Masyarakat Dalam Hal Metaverse Ini Memang Perlu Waktu Yang Panjang Tetapi Ini Sudah Menjadi Harus Menjadi Kesiapan Kami Karena Kapan Kami Tidak Menyiapkan Hal Yang Seperti Ini Kita Akan Ketinggalan Dengan Akan Kelebatan Pada saat Masa Itu Datang Kenapa Karena Kita Melihat Sekarang Facebook Saja Yang Dulunya Menjadi Platform Untuk Biasa Untuk Permedia Sosial Dengan Masyarakat Secara Melalui Internet Sekarang Akan Menuju Ke Ara sana Menuju Ke Ara Metaverse Maka Ini Merupakan Tentangan Kita Harus Segera Ke Ara Itu Karena Kita Harus Segera Ke Ara Itu Persiapan Harus Segera Kita Buat Sebetulnya Untuk Memberikan Pemahan Ke Masyarakat Butuh Semacam Penjelasan Lebih Praktis Mungkin Misalnya Gini Apa Manfaat Metaverse Bagi Saya Apakah Misalnya Ketika Saya Ingin Mengecek Layanan BPJS Saya Saya Bisa Langsung Tahu Seperti Apa Sebetulnya Konsep Kedepan Kami Terhadap Metaverse Masyarakat Itu Bisa Dilayani Walaupun Tanpa Datang Ke Kantor Masyarakat Itu Bisa Terlayani Karena Sekarang Banyak Hal-hal Yang Bisa Kita Gunakan Yang Pertama Dari Segi Kita Mengetahui Seseorang Itu Satu Orang Sekarang Sudah Ada Nomor Induk Kependudukan Single Sand Number Untuk Satu Orang Single Sand Number Ini Bisa Kita Gunakan Dalam Teknologi Ini Jadi Orang Bisa Masuk Dalam Metaversi Itu Melalui Single Sand Number Ini Itu Sementara Kami Rancang Bagaimana Kedepan Masyarakat Kalau Ingin Memperoleh Pelayanan Melalui Teknologi Saja Yang Yang Kedua Kecenderungan Kita Orang Indonesia Kalau Ingin Dilayani Selalu Mau Ketemu Dengan Siapa Yang Melayani Penjabatnya Selalu Mau Ketemu Metaversi Mereka Bisa Ketemu 24 Jam Walaupun Secara Virtual 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 Bisa Bertemu Secara 24 Jam Ini Konsep Ini Sementara Kami Siapkan Kami Harus Ada Beberapa Tahapan Ini Merupakan Hal Baru Kami Siapkan Tahap 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 Yang Kami Siapkan Itu Bagaimana Blueprint Pengembangan Metaverse Itu Harus Kami Siapkan Karena Ini Adalah Leading Sektor Kami Kami Sementara Menyiapkan Blueprint Pengembangan Metaverse Di Utama Pasar Setelah Blueprint Ini Jadi Mungkin Kami Akan Mengajukan Dalam Bentuk Perwali Atau Perda Untuk Mengatur Sehingga Program Ini Bisa Berjalan Dan Dilesakan Masyarakat Pak Kadis Respon Dari Masyarakat Terhadap Program Ini Sejauh Ini Pak Kadis Seperti Apa Masyarakat Umum Masyarakat Akademikus Maupun Ahli IT Kalau Dari Yang Kami Lihat Sejauh Ini Masyarakat Itu Pastilah Terbagi Doa Ada Yang Menyambut Baik Program Ini Ada Menyambut Terlalu Tinggi Sebenarnya Program Ini Harus Kita Sambut Dengan Baik Kenapa Karena Tidak Menutup Kemungkinan Ini Akan 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 Kita Akan Kita Akan Kita Temui Kondisi Seperti Itu Sambil Contoh Kita Ingat Internet Berkembang Dulu Orang Sudah Berpikir Malah Orang Sampai Sampai Mengapa Internet Itu Akan Membawa Kerusakan Ke Depan Tetapi Begitu Kita Sudah Berada Di Saman Sekarang Yang Dimana Internet Itu Bukan Lagi Hal Yang Asing Sudah Menjadi Hal Kebutuhan Sehari-hari Kita Terbukti Bahwa Kita Harus Butuhkan Sama Dengan Metafors Ini Apalah Yang Tidak Masuk Di Akal Itu Harus Kita Siapkan Dan Itu Akan Kita Menuju Ke Akan Seperti Mana Kita Pernah Berpikir Bahwa Kita Akan Bisa Berbicara Dengan Orang Betul Secara Jauh Secara Walaupun Kita Melihat Konsel Kita Melihat Mukanya Secara Langsung Tidak Pernah Orang Dulu Berpikir Cuma Hayalan Tapi Itu Terjadi Sama Dengan Orang Berpikir Hayalan Terjadi Nanti Pasti Akan Terjadi Dan Kita Harus Siapkan Setidaknya Makassar Sudah Meletakkan Pondasi Awal Untuk Menyambut Itu Pondasi Awal Masyarakat Yang Masih Menganggap Ini Hal Yang Sulit Terwujud Terwujud Kita Harus Berpikir Bagaimana Itu Yang Menjadi Poin Ini Mengubah Mindset Masyarakat Kita Untuk Melet Dengan Teknologi Seperti Sepikir Edukasinya Seperti Yang Harus Dilakukan Oleh Dari Sambil Mempersiapkan Infrastrukturnya Kesiapan Secara Personil Sendiri Di Dinas Infocom Untuk Sementara Kami Dari Dinas Infocom Dalam Hal Ini Untuk Penyiapan Metaverse Terkait Dengan Pasti Kami Siapkan Koneksi Jaringan Yang Ada Di Masyarakat Saat Ini Kami Sudah Menyiapkan Kurang 48 Wifi Gratis Wifi Public Di Masyarakat Itu Tujuannya Untuk Apa 48 Titik 48 Titik Kami Siapkan Dalam Wilayah Kota Makassar Itu Bisa Diakses Oleh Siapapun Bisa Diakses Oleh Siapapun Dengan Kecepanan 20 Mbps Keren Kami Siapkan Di beberapa Titik Titik Public Public Space Seperti di Karebosi Di Pantai Rosari Di Fasilitas Kesehatan Di Puskesmas Itu Kami Siapkan Di Fasilitas Pemerintah Tinggal Mengakses Melalui Handphone Buka Wifi Langsung Terkoneksi Langsung Terkoneksi Itu Langkawan Karena Masara Untuk Menuju Ke Metaforsi Sini Pasti Butuh Jaringan Internet Itu Dulu Yang Kami Siapkan Selain Kerjasama Dengan WR Group Kemarin Ada Pihak Lain Yang Dilibatkan Dalam Proyek Besar Ini Untuk Sementara Pendampingan Teman-teman Pendampingan Teman-teman SKPD Masing-masing Sebenarnya Mungkin Dari W Group Untuk Sementara Pasti Ada Pengembangan Pengembangan Pasti Semua Pihak Pihak Yang Apa Terkait Dengan IT Teknologi IT Ini Pasti Akan Terlibatkan Ahli-ahli Akademik Akademikus Juga Dan Milenial-milenial Pasti Ini Pelayanan Publik Kota Makassar Kemudian Terakhir Harapan Kedepan Seperti Apa Komunikasi Terhadap Masyarakat Dan Pemerintah Dengan Keberadaan Info Komunan Tini Kedepan Kedepan Kami Harapkan Dengan Adanya Dines Kominfo Kedepan Ini Kami Harapkan Bahwa Kami Menjadi Corong Pemerintah Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Informasi Kami 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 Kedepan Kami Bisa Menyampaikan Informasi Yang Baik Kepada Masyarakat Akurat Dan kami Juga Akan Menyampaikan Informasi Atau Memfilter Informasi Berpotensi Hoax Kami Sekarang Sudah Menyiapkan Ada Kami Namakan Cyber Army Cyber Army Cyber Army Kami Namakan Akronimnya itu Canik Canik itu Seperti Madu Di masing-masing SKPD Kami Buat Ada Beberapa Orang Yang Tugasnya Untuk Bagaimana Informasi Yang Masuk Di masyarakat Itu Atau Informasi Yang Beredar Di masyarakat Itu Kita Analisa Dulu Mereka Yang Merespon Langsung Merespon Langsung Analisa Informasi Berkembang Itu Seber Army To Expand Information Seber Army Untuk Memberikan Informasi Misalnya Ada Informasi Hoax Misalnya Ada Informasi Hoax Kelompok Ini Kalau Ini Melihat Informasi Tersebut Setelah Itu Kita Analisa Informasi Ini Kita Sampaikan Cari Sumbernya Dulu Apakah Benar Atau Tidak Kalau Benar Ya Kami Nyatakan Sebagai Informasi Benar Tapi Kalau Informasi Itu Salah Kami Sampaikan Disinformasi Walaupun Benar Itu Informasi Tetapi Kalau Bisa Menyebabkan Perpecahan Di Masyarakat Perpecahan Di Kelompok 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 Masyarakat Perpecahan Dalam Suatu Agama Itu Tahan Untuk Tidak Disuarkan Walaupun Benar Itu Sudah Jalan Itu Sudah Jalan Berapa Itu Sementara Kami Bentuk Mungkin Setelah Ramadan ini Sudah Mulai Dan Mereka Juga Sebagai Kami Anggap Sebagai Polis Apa Polisi Media Sosial Dan Melihat Berita-berita Yang ada Dalam Media Sosial Kita Analisa Setelah Dan Lain Sebaru Kami Sampaikan Kecenderungan Memang Di media Sosial Pak Kadis Gampang Menyebarkan Sekarang Di media Sosial Itu Contoh Seperti Instagram Orang Menyebarkan Suatu Foto Saja Itu Memunculkan Seribu Opini Seribu Opini Yang muncul Kita Ambil Contoh Kemarin Ada Video Yang beredar Seorang Orang Mau Divaksin Divaksin Terus Terus Dirangkul Di Kerasi Orang Berpikir Pemaksaan Terhadap Vaksin Ternyata Setelah Kami selidiki Informasi Informasi Ini Ternyata Orang Gila Orang Tenang Opini Opini Muncul Begitu Beredar Di Ada Pemaksaan Vaksin Ini Yang Perlu Informasi Ini Informasi Seperti Ini Yang Kami Nanti Akan Analisa Dan Menyampaikan Kebenarannya Kepada Masyarakat Seperti Ini Sebenarnya Yang Benar Hampir Sama Dengan Kerja Kerja Kami Di Dunia Juralistik Bahwa Ada Memang Teman Teman Yang Bertugas Untuk Cek Fakta Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Muncul Di Laman Laman Situs Situs Internet Di Facebook Itu Langsung Kemudian Ditelusuri Dari Mana Awalnya Apa Background Sampai Kita Keluarkan Sebuah Narasi Bahwa Ini Ternyata Tidak Benar Sebenarnya Ide Itu Muncul Dari Media Dari Muncul Karena Kami Harus Menyampaikan Supaya Tugas Kami Untuk Menyampaikan Kebenaran Kepada Masyarakat Bisa Berjalan Sebetulnya Tambah Banyak Pihak Yang Melalukan Klarifikasi Atau Cek Pak Tidak Tambah Informasi Karena Sekarang Kalau Kita Melihat Di Era Digital Ini Semua Informasi Orang Gampang Terima Gampang Terima Gampang Mendapat Begitu Lihat Whatsapp Seperti Ini Langsung Menyebarkan Ini Belum Tentu Tentu Terganggu Yang Kedua Juga Kami Ingin Menyampaikan Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Sekiat Dengan Hal-hal Yang Terjadi Biasa Di Dalam Bulan Ramadhan Ini Perubatan Yang Ketiga Tugas Tugas Kami Selagi Impekom Dalam Hal Pemantauan CCTV Yang Kami Akan Intensifkan Supaya Memberikan Rasa Nyaman Dan Aman Bagi Masyarakat Dalam Beribadah Terakhir Ada Yang Terakhir Pelayanan Yang Kami Berikan Kepada Masyarakat Itu Yang Selalu Kami Sampaikan Itu 112 Bisa Diakses Melalui Telepon Apabila Ada Hal-hal Yang Terkait Dengan Kegauan Daruratan Bisa Menghubungi Langsung Dan Dijamin Karena Kami Akan Pantau Setiap 5 Menit Bagaimana Respon Dari Laporan Tersebut Baik Pak Kadis Terima Kasih Atas Kehadirannya Pemirsa Podcast Harian Rakyat Sel Demikian Podcast Kami Kali Ini Semoga Di Pak Ketis Mendatan Kita Akan Kembali Berjumpa Dengan Tema Yang Lain Dan Narasumber Yang Bisa Memberikan Kontribusi Pemikiran Dan Kontribusi Kita Menyangkut Informasi Yang Ada Di Kota Makassar Maupun Sulawesi Selatan Terima Kasih Pak Kadis Assalamualaikum Warah Walaikum Assalamualaikum Warah Walaikumsalam